Halo Zafina Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Dituding berzina oleh Vicky Prasetyo, ini penjelasan Angela Elga kenapa Vicky Alman ada di rumahnya. Dilansir dari Tribunye.com, selebritas Angela Elga dituding mantan suaminya Vicky Prasetyo melakukan persinaan dengan Vicky Alman. Tuduhan bersina menjadi alasan Vicky Prasetyo menggerebek kediaman Angela Elga di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Senin 19 Agustus 2018 pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pada penggerebekan yang dilakukan Vicky Prasetyo yang ditayangkan beberapa media, Vicky Alman dan Angela Elga berada di dalam sebuah kamar. Angela Elga menceritakan keberadaan Vicky Alman di kediamannya dalam sidang kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah lewat UUIT dengan terdakwa Vicky Prasetyo di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu 19 Agustus 2020. Jadi, keberadaan Vicky Alman di rumah saya atas permintaan saya. Saya minta dia hadir untuk saya mencurahkan isi hati saya ke dia, kata Angela Elga. Jadi, karena Vicky lulusan sarjana hukum, saya curhat ke dia mau melaporkan dugaan pengelapan yang dilakukan Vicky Prasetyo ke polisi tambahnya. Angel mengatakan bahwa ia menghubungi Vicky Alman untuk datang ke rumahnya. Kemudian, hal tersebut disambut baik Vicky yang kemudian ke rumah Angel bersama beberapa keluarganya sekitar pukul 00.00 waktu Indonesia Barat. Menurut pengakuan Angel, Vicky sempat datang bersama keluarganya. Tidak lama Vicky pulang bersama keluarganya. Kemudian, saya telpon Vicky untuk balik lagi ke rumah saya, ucapnya. Sekitar pukul 01.30 waktu Indonesia Barat, Vicky datang ke rumahnya. Alasan, Angel meminta Vicky datang ke rumahnya malam hari karena hanya di malam hari waktu yang kosong, diselah kesibukannya. Mencalonkan diri menjadi calon legislatif caleg DPR RI dari Partai Perindo dan Shooting. Jadi, saya minta Vicky datang setelah saya shooting karena saya baru bisa malam hari. Memang status saya saat itu masih berstatus suami istri dengan Vicky Prasetyo jelasnya. Tak lama kemudian atau sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, Vicky Prasetyo mendatangi rumah Angel Elga untuk menggerpek mantan istri atau saat itu masih berstatus istri yang sedang bersama Vicky Alman di tengah malam. Kemudian, Vicky datang menggerpek rumah saya bersama puluhan orang, di antaranya adik-adiknya dan beberapa rekan media, ujar Angel Elga. Menurut kamu, bagaimana komentarnya se-final of it? Tulis di kolom komentar ya, gengs. Terima kasih. Terima kasih.